Pemangkasan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan BPNP 2016 naik menjadi Rp137,6 triliun. Angka ini naik Rp4,6 triliun dari angka yang sempat disebutkan belum lama ini, yakni Rp133,9 triliun. Jadi naik lagi ternyata oleh Ibu Sri Mulyani dan dilansir detik finance, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan kebijakan pemangkasan anggaran yang ditempuh menjelang akhir tahun dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari Kamis. Sri Mulyani menyampaikan alasan pemerintah memangkas anggaran karena penerimaan pajak diperkirakan meleset ataupun shortfall-nya mencapai Rp219 triliun dari target Rp1.526 triliun. Dan pemangkasan anggaran dalam APBN perubahan 2016 terdiri dari penghematan pemerintah pusat, yakni belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp64,7 triliun. Sisanya merupakan penghematan dana transfer ke daerah Rp70,1 triliun dan dana desa sebesar Rp2,8 triliun. Terkait untuk transfer ke daerah ini, ini memang salah satu efeknya adalah dana alokasi umum yang akhirnya harus berimbas pada beberapa wilayah, baik itu keopaten kota maupun juga untuk provinsi. Dan terkait salah satunya adalah yang berhasil kemarin juga kami wawancarai yaitu Kota Madia, Bandung. Rp302 miliar yang harus dibekukan untuk dana alokasi umumnya. Luar biasa dan ini tempatnya memang akan berimbas pada penghematan, belanja akan sedikit direm di sini.